Ibu bapak, saudara, saudari, wanita kakainah yang dicintai Tuhan, selamat datang ke dalam ibadah kata kakainah tahun 2022. Ibadah kita kali ini bertema, kuranglah mereka yang tidak melalui dalam lain. Melalui tema ini kita diajak untuk selantiasa perjalanan bersama dan menemukan kata kira yang tinggal di antara kita. Dalam dan demi membangun sebuah tata kehidupan bersama yang lebih berwarna, kita dipanggil untuk tetap berkandirkan tangan dengan setiap orang dan berkandak baik, tanpa memandang atau mengedepankan perbedaan suku, agama, ras, dan belakang-belakang sosial lainnya. Kita mau memadani Yesus yang mau datang, lahir, dan hidup di tengah dunia dengan siapa saja untuk menyelamatkan sebuah bangsa manusia. Kita awal ibadah kita dengan Yesus di Ritus Pemukaan, kita semua diajak untuk berdiri. Jangan lupa untuk berdiri, selamat menikmati 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 Mari langsung berdoa Alah Bapak yang malam murah putra yang telah rela meninggalkan kealahanmu Dan menjadi manusia seperti kami Demi keselamatan kami dan semua bangsa manusia Terakhirlah kiranya hati dan tinggi kami dengan cahaya kasihmu Dan melakukanlah kami berani berjalan bersama dengan semua orang Dari segala suku, agama, ras dan kolongan Dalam membangun suatu latar dunia yang bersebut dengan Allah Semoga semua orang menyadari bahwa engkau Senantiasa mencintai semua dan menginginkan keselamatan bagi semua Demi Yesus Kristus berkurang untuk Anda pengantaran kami Jika ini juga berkuasa bersama dengan kita Kau berkutus alat sepanjang segala masa Amin Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dipertaruhi untuk memperoleh ketahuan yang benar menurut gabungan kali ini Dalam hari ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi Orang bersunat atau orang tak bersunat Orang melarban atau orang sakit Betudak atau orang menengah Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu Karena itu, sebagai orang-orang penyian alat yang dikutuskan dan dikasihinya Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah renungan, dan kesabaran Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain Dan ampunilah seorang akan yang lain Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah mengakui kamu Kamu berbuat juga lah kemurian Dan di atas semuanya itu Kenakanlah kasih Sebagai pengikat yang mempersatukan Dan menyembunakan Mendalah damai sejahtera Kristus Memerintah dalam hati Karena kamu terkutuskan Kamu telah dipanggirkan di atas semuanya Dan bersyukur Demikianlah Sabarlah Terima kasih 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ketika Raja Herodes. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 perayaan Natal, maka kita akan menemukan sebuah tempat yang mungkin agak berbeda di mana Tuhan bisa itu bukan. Natal adalah peristiwa ikan nasi, peristiwa sabda Allah yang menjemah menjadi manusia. Dalam peristiwa Natal, kita merayakan dan menjumpai Allah yang maha kuasa dalam diri seorang bayi Yesus yang lemah dan tak berdaya. Kita merayakan peristiwa Allah menampakkan dan memperkenalkan dirinya sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Allah yang hidup dan tinggal di antara kita. Itu berarti, ketika kita mencari Tuhan, rataulah kepada manusia. Carilah dia di antara kita. Di situ tempat Tuhan, di situ rumah Tuhan. Kisah Injil tentang percalanan orang majus menuju ke Betek yang baru saja kita dengar. Sesungguhnya adalah kisah percalanan manusia bertiuman yang ingin mencari dan menemukan Tuhan. Tiga salam mereka harus lalui untuk benar-benar sampai kepada Allah. Pertama-tama mereka datang kepada Allah. Mereka melihat tanda bintang, mengagumi dan mengikuti petunjuknya. Dalam tanda bintang, orang-orang majus sudah bisa merasakan adanya kehadiran dan kedekatan dengan Tuhan. Namun masih sama-sama dan tidak terlalu menyakitkan. Mereka percaya bahwa Tuhan itu ada, dekat dengan mereka. Tetapi tidak tahu di mana dia tinggal. Lalu mereka mencari informasi lebih lanjut melalui kitab suci. Mereka datang ke Yerusalem, berdiskusi dan bertanya kepada Herodes dan para ahli kitab suci bangsa Yahudi. Di sana mereka mendapatkan ketunjuk yang lebih pasti. Bahwa raja orang Yahudi yang baru lahir itu ada di Betek. Karena demikianlah yang tertulis dalam kitab para ahli. Akhirnya mereka tiba di Betek. Berjumpa dengan Tuhan secara nyata dan asli. Dalam diri seorang manusia. Dalam diri seorang bayi yang lemah, yang baru dilahirkan di sebuah kanan hewan. Mereka sangat berbahagia. Karena berada di dekat dan bisa memandang paca Tuhan secara langsung. Mereka menyembah dia. Mempersembahkan kepadanya emas, pemenyak dan buru. Tiga calon. Ditempuh Allah untuk menampakkan dan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Penciptaan alam semesta dan sekala isinya. Pemartaan para nabi. Dan penjermahannya menjadi manusia. Tiga calon telah dilalui para majus. Untuk bisa berada dekat dan memandang wajah alih. Dari tanah alam. Melalui kitab suci. Dan akhirnya sampai pada manusia. Tiga calon. Harus juga kita lalui. Untuk menghidupi timan kita secara lebih baik. Menikmati dan menjaga alam semesta. Mendalami kitab suci dan betul berdoa. Serta melayani dan mencintai manusia. Tidak cukup. Tidak cukup. Atau belum. Sampai pada intinya. Kalau penghayat dan timan kita. Masih terbatas pada perucapan doa. Pemahaman kitab suci. Dan kesetiaan berikut ibadah. Hari minggu. Tidak cukup dan belum sampai pada intinya. Kalau perayaan natal kita. Hanya terbatas pada hari ini. Ketika kita bersama-sama menyanyikan ujian natal. Dan membanginkan salam nanti. Natal. Baru tiba pada intinya. Kalau kita berani. Menjumpai. Melayani. Dan mencintai manusia-manusia. Yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Natal. Baru sampai pada intinya. Kalau kita dengan gulus berani menghayati. Satga Al-Satga Raja yang baru lahir itu. Dan yang akan datang lagi itu. Sesungguhnya. Segala sesuatu yang kamu lakukan. Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling gila ini. Kamu lakukan untuk aku ini. Dan segala sesuatu yang tidak kamu lakukan. Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling gila ini. Kamu tidak melakukannya untuk aku. Setelah menjumpai bayi Yesus. Yosef dan Maria. Di kandang Bethleh. Para manusia tidak tinggal di sana. Walaupun di lukut disuka jika besar. Mereka tetap pergi. Meninggalkan dua anak berusaha. Mereka pulang ke negeri di sana. Melalui jalan lain. Mereka tidak lagi mencari Yesus. Tetapi berjalan bersama Yesus. Mereka mulai sadar. Bahwa Tuhan tidak hanya hadir dalam tangan anak Allah. Bahwa Tuhan tidak hanya hadir di tempat-tempat ibadah. Tapi juga dalam keseharian hidup manusia. Di mana saja. Mereka pulang untuk mencintai. Dan melayani orang-orang di rumahnya sendiri. Di negeri asalnya sendiri. Dan di tempat hidupnya. Karena di dalam diri orang-orang di rumah. Tuhan hadir. Dan bisa dicumpai. Karena dalam diri orang-orang di rumah. Rumah Tuhan berdiri pokok. Baca Tuhan tampak secara jelas. Mereka pulang ke negeri asalnya bersama Yesus. Sang Immanuel. Sang Allah yang ada. Tinggal dan hidup antara manusia. Boga-boga. Setelah keraian datang bersama ini. Kita juga bisa pulang ke rumah kita masing-masing. Dan negeri asal kita masing-masing. Untuk mencintai. Mencintai. Dan melayani Tuhan. Dalam diri orang-orang yang berada di sana. Selamat hari nanti. Dan selamat berjumpa dengan Tuhan. Dalam diri orang-orang di sekitar kita. Dan Jepang Tuhan datang Tuhan selamat menikmati 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 Jangan serta-Nya setiap hari Jangan serta-Nya Tuhan Serta Yesus Serta-Nya Jangan serta Yesus Jangan serta-Nya setiap hari Jangan serta Yesus Serta Yesus Jangan serta-Nya Jangan serta-Nya Jangan serta-Nya setiap hari 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 Jalan-jalan yang selalu serba Baik, kita harus saja menyanyikan lagu calang Santa Yesus. Walaupun kita memiliki iman yang sama dan berjalan terus bersama Yesus, kita kadang-kadang seringkali juga bertabrakan. Kita berjalan dalam arah yang berbeda-beda dan itu normal kita manusia. Walaupun kita berjalan terus bersama Yesus, kita berjalan terus bersama Yesus. Kita berjalan terus bersama Yesus, kita berjalan terus bersama Yesus. Kita berjalan terus bersama Yesus, kita berjalan terus bersama Yesus. Terima kasih. 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 Alhamdulillah, Allah kami, ya Tuhan. 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 Alhamdulillah. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati